Bukit Pemakan Manusia Jilid 23 Mendadak San Tiong Lo menuding ke atas pohon sambil berseru. Adik Kim, cepat lihat. Nona Kim mengalihkan sorot matanya ke arah yang ditunjuk, tampaklah tanda panah yang semula menunjuk ke arah atas, kini arahnya sudah berubah menjadi melintas, bahkan di bawah tanda panah yang tertera pula tanda X. Menyaksikan tanda itu, dengan kening berkerut Nona Kim segera bertanya. Apa pula arti dari tanda ini? Paras muka San Tiong Lo kini berubah menjadi amat serius, jawabnya. Engkau si Ho Ho memberitahukan kepadaku kalau Beng Cheng Chu dan pelayannya telah menjumpai ancaman bahaya, sekarang dia sedang berjalan melewati jalanan sebelah kanan, hayo kita cepat menyusul ke sana. Nona Kim sangat menguatirkan keselamatan dari Beng Liao Tuan dan pelayannya, mendengar perkataan itu segera jawabnya. Kalau begitu mari kita segera ke sana sambil berkata kedua orang itu segera melarikan kudanya kencang-kencang menuju ke depan sana. Beng Liao Huan dan pelayan tuanya Beng Cheng tak pernah menyangka kalau di dalam hidup mereka kali ini masih punya harapan untuk keluar dari bukit pemakan manusia. Mereka mengadalani keadaan hidup ketika mereka tahu kalau dirinya berdua diperbolehkan meninggalkan bukit, tentu saja gembiranya bukan kepalang. Diam-diam orang itu pun segera berunding, mereka menganggap kejadian ini sudah pasti disertai dengan rencana keji. Selama banyak tahun, Beng Liao Huan dan pelayannya sudah cukup mengenali watak dari Motinhang, mereka sadar andai kata kali ini dia bukan dipaksa oleh keadaan, mustahil Motinhang akan bersedia melepaskan mereka berdua untuk turun gunung. Oleh sebab itu setelah berunding, diputuskan bahwa mereka akan melakukan perjalanan bersama-sama Santiong Lokaka beradik, tujuannya agar mereka tidak disergap siapapun atau dicelakai oleh siapapun. Akan tetapi ketika mereka mendapat tahu kalau Motinhang pun melakukan perjalanan bersama mereka, Beng Liao Huan berdua segera merubah kembali rencananya, mereka bertekad akan melanjutkan perjalanan sendiri agar bisa cepat-cepat meloloskan diri dari pengejaran serta pengawasan Motinhang. Setelah berpamitan dengan semua orang, karena mereka berkuda maka perjalanan bisa dilanjutkan sangat cepat. Kurang lebih belasan Li kemudian, mendadak Beng Liao Huan menarik tali les kudanya dan berpaling, ia ingin tahu apakah ada orang yang secara diam-diam menguntil di belakang mereka. Setelah yakin kalau tak ada yang menguntil, mereka lantas berbelok ke sebuah jalanan kecil dan merubah arah perjalanannya secara tiba-tiba. Beng Liao Huan termasuk seorang jagoan persilatan pula di masa lalu, tapi setelah 20 tahun disekap di atas bukit, apalagi setelah badannya cacat, sudah barang tentu berbicara soal kepandaian maupun kecerdasan, ia sudah jauh ketinggalan daripada dulu. Itulah sebabnya mereka amat mudah dientil orang tanpa disadari oleh mereka sendiri. Sudah barang tentu Beng Liao Huan pun sangat memperhatikan keadaan di belakang tubuhnya, sayang pihak lawan sudah melakukan persiapan yang matang sehingga semenjak mereka meninggalkan San Tiong Lo sekalian, kedua orang tersebut sudah melangkah ke dalam perjalanan yang penuh ancaman bahaya. Di tengah jalan, kedua orang itu berhenti untuk beristirahat sambil mengisi perut. Ketika selesai bersantap Beng Seng lantas bertanya kepada Beng Liao Huan. Ceng Chu, mengapa kau tidak menceritakan apa yang telah kau dengar dan kau saksikan selama banyak tahun ini kepada San Kong Chu? Beng Liao Huan tertawa getir. Tentu saja ada alasan Fa, pertama orang yang merampas perkampungan dan membunuh keluarga aku di masa lalu bukan Mo Tin Hang pribadi, kendatipun kemungkinan besar di alah dalang dari pembunuhan itu, sayang aku tidak mempunyai bukti yang pasti. Kedua San Kong Chu dan Mo Tin Hang masih mempunyai sedikit hubungan, dan apa yang diucapkan pada saat ini belum tentu akan mendatangkan hasil, maka lebih baik kalau kita menunggu sampai tibanya kesempatan lain yang lebih cocok. Ketiga, aku sudah mengetahui kalau Nona Kim bukan putrinya Mo Tin Hang, maka ketika San Kong Chu mengajak Nona Kim meninggalkan bukit pemakan manusia, aku sudah mempunyai suatu rencana. Belum habis dia berkata, Beng Seng telah menukas. Aku lihat tak berakal salah lagi, orang Simo itu adalah dalang dari segala macam peristiwa ini, tak usah membicarakan yang lain, cukup dilihat dari perbuatannya yang mengancam kita berdua selama banyak tahun, sudah terbukti kalau dia bukan orang baik-baik. Apalagi kalau dilihat dari kematian yang mengenaskan naari sahabat-sahabat persilatan yang salah memasuki bukit dan mati disergap oleh jago-jago mereka yang berjaga dua di sana. Sekali lagi Beng Liao Huan tertawa getir, katanya sambil mengulapkan tangannya. Kau keliru besar, Mo Tin Hang tak pernah membunuh orang-orang yang salah memasuki bukit pemakan manusia. Tak pernah Beng Seng tertegun, Tuan, apakah kau lupa aku tidak lupa? Tukas Beng Liao Huan sambil menggeleng. Walaupun yang tewas tidak sedikit, sedang sahabat-sahabat persilatan yang telah salah memasuki bukit itu, semuanya masih tetap hidup dengan selamat. Tuan, sungguhkah itu Beng Seng berdiri bodoh? Beng Liao Huan manggut-manggut. Betul, pada mulanya aku pun tidak mengetahui akan hal ini, sampai sepasang manusia siluman menyerbu ke dalam perkampungan dan dengan macu kepala sendiri ku saksikan jago-jago silat tersebut, hatiku baru sadar dan paham. Aneh sekali kalau begitu, Beng Seng belum juga mengerti, orang-orang itu mempunyai rumah dan keluarga, mengapa mereka mau tinggal di atas bukit ini? Beng Liao Huan menghela nafas panjang. A-a-a-a-i, sayang sekali teka-teki ini tak ada orang yang bisa memecahkannya. Beng Seng berpikir sebentar, ujarnya. Tuan, jangan murung karena urusan orang lain lagi, coba katakan, sekarang langkah pertama kita harus kemana? Beng Seng berpikir sebentar, lalu manggut dua. Betul, Toa Koh-ya mempunyai hubungan yang luas sekali dengan jago-jago dalam dunia persilatan, mungkin saja kita dapat mengetahui asal terjadinya peristiwa di masa lalu, siapakah delangnya serta karena apa bisa terjadi peristiwa itu? Beng Liao Huan tidak menanggapi ucapan itu dia memberi tanda agar Beng Seng membimbingnya naik ke atas kuda. Beng Liao Huan pada saat ini adalah seorang manusia cacat yang telah tak berkepandayan lagi, setelah naik ke atas kuda, bersama Beng Seng dia pun melanjutkan perjalanan menuju ke depan. Tak lama setelah kedua orang itu berlalu, dari balik semak belukar muncul pula dua orang lelaki kekari yang berwajah bengis. Kedua orang itu saling berpandangan sekejap sambil tertawa, kemudian mereka pun mengejar di belakang dan Bao Ji menyusul pula ke sana, menyaksikan sisa rangsum yang tercecer di atas tanah, kedua orang itu saling manggut dan melanjutkan perjalanannya melakukan pengejaran. Ketika mereka tiba di sebuah pohon besar, si Ong Hao Ucu segera membalikan tangannya dan meninggalkan sebuah tanda di atas pohon. Dua orang lelaki kekar berwajah bengis berhenti di depan sebuah hutan dan bersandar di atas dahan sambil memperhatikan Beng Liao Huan berdua yang tinggal dua titik bayangan hitam di kejauhan sana. Tiba-tiba salah seorang di antara dua orang lelaki bermuka buas itu tertawa seram, kemudian katanya, Loh Huan, dugaan majikan ternyata benar, tua bangka celaka itu benar-benar hendak pergi ke rumah putrinya mari kita tunggu sebentar lalu mengejar lagi. Lelaki Si Huan itu segera tertawa. Loh, di antara anak buah majikan, kepandainmu lebih tinggi daripada aku, segala sesuatunya aku menuruti perkataanmu saja. Ah ah ah, tak usah mempersoalkan lebih tinggi atau tidak, kita toh sama saja Loh menggeleng. Berbicara yang sebenarnya, penghalang di depan sana bisa dilewati dengan selamat bukan? Hektometer, kita bisa mampus kalau sampai gagal. Loh Huan berpikir sebentar, lalu katanya lagi. Dan pada terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Loh, mari kita menyusul sekarang juga Loh mengiakan, bersama Loh Huan mereka segera melanjutkan perjalanannya untuk melakukan pengejaran. Tentu saja semua pembicaraan tersebut dapat didengar oleh Si Ho Ho Ucu dan Bao Ji dengan jelas, itulah sebabnya di bawah tanda panah yang dibuatnya di atas dahan pohon, diberi pula tanda X. Menyusul kemudian, Si Ho Ho Ucu pun berkata ke paca Bao Ji. Kali ini kita pun memisahkan diri, kau menekan dari belakang, aku menghadang dari depan. Betul Bao Ji mengangguk, Kali ini kita harus meninggalkan korban dalam keadaan hidup. Tentu saja, kita harus memaksa setan tua itu untuk memperlihatkan wujud yang sesungguhnya. Sambil berkata dia lantas memberi tanda kepada Si Ho Ho Ucu dan berlalu lebih dahulu. Sedangkan Bao Ji menjalankan kudanya pelan-pelan mengikuti di belakangnya. Beng Loh Huan dan pelayan tuanya sudah memasuki sebuah jalan bukit yang sepi dan terpencil. Waktu itu Senja menjelang tiba, pemandangan tampak sangat indah sekali. Sambil menunjuk ke tempat kejauhan sana, tiba-tiba Beng Loh Huan berkata, Beng Seng, bagaimana kalau kita sekaligus melewati bukit di depan sana? Menyaksikan majikan tuannya sedang gembira, buru-buru Beng Seng menyaut. Bagus sekali, biar aku yang akan berjalan di depan. Mendadak Beng Loh Huan menghala napas sedih, katanya. Walaupun semangatku masih seperti dulu, sayang orangnya sudah jauh berbeda. Beng Seng ada maksud menghilangkan kemurungan majikannya, lalu ujarnya sambil tertawa. Siapa yang bilang begitu? Aku justru tidak puas kalau dibilang sudah tua dan tak mampu. Beng Loh Huan segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Sekalipun tidak puas, apa pula gunanya? Tulang kita sudah tua. Apalagi tenaga dalamku sudah punah, setelah lama tidak menunggang kuda, rasanya mustahil bagiku untuk mendaki bukit itu semalaman suntuk, betul niatku besar sayang kekuatanku sudah tak akan memenuhi harapan tersebut. Baru saja Beng Seng akan menjawab, mendadak dari arah depan sama berkumandang datang suara bentakan keras. HMMM, memang tidak pikun, jago kawakan memang tetap jago kawakan, tampaknya kah sudah tahu kalau dalam hidupmu kali ini? Tak mungkin bisa melewati bukit itu lagi, orang si Beng, harap turun dari kudamu. Di tengah pembicaraan tersebut, dua orang lelaki berbaju hitam telah melompat keluar dan menghampiri mereka. Dilihat dari gerakan tubuh mereka yang begitu cepat, dapat diketahui kalau kedua orang lelaki itu adalah jago-jago kelas satu di dalam dunia persilatan. Mendengar bentakan tersebut, Beng Liao Huan segera tertawa getir, bisiknya kemudian kepada Beng Seng. Cepat lari meninggalkan tempat ini, bagaimanapun juga harus ada seorang yang pergi ke rumah Toa Konio untuk membawa berita. Sudah 20 tahun Beng Seng tak pernah meninggalkan majikannya, tapi ia cukup mengetahui akan situasi yang sedang dihadapinya sekarang, maka sambil mengiakan dia segera melarikan kudanya untuk meninggalkan tempat itu. Siapa tahu belum lagi kudanya diputar, dari belakang tubuhnya kembali terdengar seseorang menegur sambil tertawa. Ingin kabur? Boleh saja, cuma tinggalkan dulu nyawamu. Menyaksikan dari depan dan belakang muncul musuh tangguh yang menghadang perjalanan mereka, Beng Seng menjadi naik darah. Dia segera menuding ke arah keempat orang lelaki buas yang berada di depan maupun belakangnya, kemudian bentaknya keras-keras. Kami berdua Toh tidak mempunyai dendam kesumat dengan kalian, mengapa kalian mendesak kami terus-menerus? Dua orang lelaki yang berada di belakang tak lain adalah Lohuan dan Lohoh. Sambil tertawa seram Lohuan segera menyaut. Yee, memang tak ada dendam kesumat tak ada sakit hati, tapi selamanya aku orang Sihuan memang tak pernah mempersoalkan dendam sakit hati bila ingin membunuh orang. Manusia berbaju emas yang berada di sebelah timur itu segera mendengus dingin. HMMM, orang kuno bilang, siapa yang terlibat dia terpikat betul, siapa yang terlibat dia memang terpikat sahut manusia. Berbaju emas yang berada di sebelah barat sambil mendingus pula. Lama-kelamaan, manusia berbaju emas yang ada di sebelah timur menjadi naik pitam, dia lantas berseru. Cukup, sekarang kau hendak menghabisi diri sendiri, ataukah harus menerima bantuanku? Apa sih maksud perkataanmu itu yang berada di sebelah barat pura-pura tidak mengerti? Apakah perkataanku masih kurang jelas? Perkataannya emas sudah cukup jelas, cuma alasannya saja yang tidak ku pahami. Kau ingin mengetahui alasannya? Baik, kalau begitu ku beritahukan kepadamu, kau si nomor delapan, bernama Wong Pengci yang berasal dari Tingkeng, rasanya hal ini sudah cukup jelas bukan sahabat Wong yang baik hati. Yang ada di sebelah barat adalah Wong Pengci, sedang yang berada di sebelah timur, tak bisa disangka lagi adalah orang yang mendapat perintah untuk membunuhnya. Wong Pengci segera manggut-manggut. Bagus, bagus sekali, dan aku rasa memang sudah cukup. Majikan pernah bilang nama siapa dan nomor siapa bila dibocorkan kerahasiaannya, maka hal itu berarti kematiannya sudah diumumkan. Aku rasa memang tak perlu lagi bagiku untuk menanyakan alasannya lagi. Orang yang berada di sebelah timur itu segera manggut-manggut. Betul, tampaknya kau belum melupakan peraturan kita itu serunya cepat. Wong Pengci tertawa. Sudah sekian tahun aku bertugas dan berbakti kepada majikan, masa peraturan semacam ini pun bisa kulupakan? Kalau memang begitu bagus sekali seru si manusia di sebelah timur sambil tertawa, Wong Pengci, silahkan segera turun tangan untuk menghabisi dirimu sendiri. Tunggu dulu seru Wong Pengci sambil mengulapkan tangannya. Aku masih ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Kau benar-benar kurang memuaskan hati. HMMM, memuaskan atau tidak tunggu saja sampai aku selesai mengajukan pertanyaan ini, kemudian kau baru boleh berbicara sesuka hatimu. Orang yang berada di sebelah timur itu segera tertawa licik. Betul juga perkataanmu itu katanya, mungkin di antara sembilan orang pengganti majikan kau lah yang paling memuaskan. Hati. Wong Pengci tak mau kalah, dia pun tertawa seram. Bila hari ini aku mati, maka basok kau lah yang mampus, hal ini tetap akan berlangsung untuk selamanya sobat. Sebelum melaksanakan tugasmu itu, lebih baik cobalah untuk meresapi dahulu maksud dari perkataanku ini. Untuk beberapa saat lamanya orang Weng berada di sebelah timur itu tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya Wong Pengci juga tidak buka suara lagi. Sampai lama, lama kemudian, orang yang berada di sebelah timur baru berkata dengan suara rendah dan berat. Sahabat Wong, waktu yang tersedia bagiku sangat terbatas sekali. Perkataan itu bermaksud amat sederhana yaitu minta kepada Wong Pengci agar segera menyelesaikan kehidupannya. Wong Pengci segera tertawa. Majikan toh berada di sekitar tempat ini, i.e. Lebih baik pertanyaan ini kuajukan dulu kepada majikan agar bersedia untuk menjawabnya lebih dahulu. Wong Pengci, kuwanjurkan kepadamu lebih baik sedikitlah tahu diri, tegur orang di sebelah timur dingin. Baik, Wong Pengci tertawa, memandang pada kedudukan kita sama-sama sebagai sembilan orang pengganti, persoalan ini terpaksa kuajukan saja kepadamu. Maaf aku tak tahu siapakah namamu, terpaksa aku harus menyebut Anda kepadamu. Terserah tukas orang itu, setelah mendengus dan tertawa, Wong Pengci lantas berkata, Apakah Anda hanya menitahkan pada aku orang Si Wong untuk bunuh diri atau menyerahkan nyawaku dengan begitu saja? Pada mulanya orang yang berada di sebelah timur itu tertegun, kemudian katanya sambil tertawa. Sahabat Wong, kau benar-benar tak tahu diri, silahkan kau perhatikan benda apa ini. Sembari berkata, orang yang berada di sebelah timur itu segera mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, tahu-tahu genggamannya telah bertambah dengan sebuah lencana emas berkepala macan kumbang patau Lok Hun Kim Pei. Wong Pengci memandang sekejap ke arah lencana emas tersebut, kemudian katanya sambil tertawa pedih, Bagus sekali, kalau begitu silahkan Anda turun tangan untuk menyelesaikan aku. Oha, aku kira lebih baik sahabat Wong turun tangan sendiri saja untuk menyelesaikan dirimu sendiri. Bagaimana ejek Wong Pengci tenang, aku orang Si Wong sudah menjumpai musuh tangguh dan kepandaian silatku telah dipunahkan orang sehingga. Hingga saat ini sudah lemah tak berkekuatan ibaratnya orang biasa, apakah masih takut terhadap diriku? Orang yang berada di sebelah timur itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Sekalipun tenaga dalam yang dimiliki sahabat Wong masih utuh pun, aku tak bakal jari kepadamu. Wong Pengci segera tertawa dingin tiada hentinya. Tentu saja kera kerja Lok Hun Pei selamanya disertai dengan suatu perencanaan yang matang, kalau toh mengutus orang untuk secara diam-diam mengawasi gerak-gerik seseorang, tenaga dalam yang dimiliki orang itu sudah pasti jauh melebih kepandaian lawannya. Berhubung paras muka orang yang berada di sebelah timur tertutup oleh kerudung kain hitam, maka sulit untuk mengetahui mimik wajah sebenarnya, tapi kalau didengar dari nada ucapannya yang baru dilontarkan sudah cepat gak akan segera dibikin kaget dan marah. Dengan emosi yang meluap, lantas berseru. Wong Pengci, kau berani menyebut majikan dengan sebutan semacam itu. Wong Pengci segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 selain kematian tiada bencana lain yang lebih besar, bagaimanapun juga aku orang si Wong Toh sudah pasti mati, kenapa aku mesti takut kepada persoalan. Persoalan yang lain sebaliknya justru kau sendirilah yang mesti waspada kepadaku, paling baik lagi jika bertindak lebih berhati-hati. Mati dengan mati tak akan sama, aku dapat membuatmu tersiksa lebih dulu sebelum mampus ancam orang yang berada di sebelah timur sambil membentak keras. Untuk kesekian kalinya Wong Pengci mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 apanya yang berbeda, paling banter toh harus hidup tersiksa berapa waktu lebih lama. Tutup mulut dan segera habisi nyawamu sendiri teriak. Orang yang berada di sebelah timur itu sambil menudingkan ke arah Wong Pengci. Tapi Wong Pengci menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, aku tak mungkin akan melakukannya sendiri, jadi kalau kau ingin cepat terpaksa kau harus melakukan sendiri, aku akan menyuruh kau sepanjang hidup, siang maupun malam selalu teringat dengan kisah perbuatanmu di dalam membunuhku pada hari ini. Kemudian, bila pada suatu saat lencana Lok Hun Pei berbalik dan menuduh kau adalah kuku garuda orang lain seningga menjatuhi hukuman mati kepadamu, saat itulah aku akan muncul kembali untuk menjemput arwahmu menuju ke akhirat. Orang yang berada di sebelah timur itu tak sanggup untuk mendengarkan perkataan itu lebih lanjut, dengan gusar segera teriaknya. Perbuatanmu sekarang hanya akan membuatmu tersiksa hidup beberapa waktu lamanya sebelum kematian menghabisi riwayatmu. Sembari berkata, dengan langkah lebar dia segera berjalan mendekati Wong Pengci. Wong Pengci masih saja tersenyum. Saudara kau tak usah berlagak seperti itu di hadapanku, sekarang tenaga dalam yang aku orang Si Wong miliki sudah punah, mau melarikan diri pun sudah tak sanggup, melawan sudah tak sanggup hanya dengan suatu langkah pelan saja, hal itu sudah cukup menggetarkan hati orang. Orang yang berada di sebelah timur itu segera mendengus dingin, katanya. Sekali lagi ku beri sebuah kesempatan kepadamu, cepat habisi sendiri nyawamu. Tapi Wong Pengci tetap membandel, untuk kesekian kalinya dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Kini, kau secara beruntun telah melanggar beberapa kali perintah dari Lok Hun Pei. Apabila dugaanku tidak salah, di belakang tubuhmu sekarang sudah pasti ada orang yang sedang mengawasi dirimu, aku khawatir. Mendadak dia berhenti bicara, kemudian wajahnya segera memperlihatkan suatu senyuman yang sangat aneh, terutama sekali sepasang matanya itu, membuat manusia berbaju emas yang berada di sebelah timur mau tak mau harus celingukan ke sana kemari dengan perasaan tak tenang, dan akhirnya dengan perasaan ngeri dia mundur ke belakang berulang kali. Ternyata apa yang diduga Wong Pengci sedikit pun tidak salah, karena entah sejak kapan, di belakang tubuh manusia berbaju emas yang berada di sebelah timur itu telah bertambah lagi dengan seorang aneh berbaju emas yang mengenakan kain kerudung muka berwarna kuning emas. Baru saja orang yang berada di sebelah timur akan bersuara, manusia berbaju emas yang barusan menampakkan diri itu sudah berkata dengan suara dalam. Gui Sem Tong, Persembahkan dahulu lencana Kim Pei tersebut kepadaku. Gui Sem Tong, atau orang yang berada di sebelah timur itu sudah diumumkan namanya secara belak-belakan, menurut peraturan lencana Lok Hun Pei, Hal ini berarti dia dan Wong Pengci mempunyai kedudukan yang sama, yakni sudah dijatuhi hukuman mati. Maka baru saja Gui Sem Tong hendak mengeluarkan lencana Kim Pei tersebut, mendadak Wong Pengci telah mencegahnya seraya berkata, Saudara Gui, tunggu sebentar. Dengan geramnya Gui Sem Tong membalikan badannya sambil membentak keras. Semua ini gara-gara kasih kawanan tikuslah yang mencelakai diriku. Saudara Gui, tutup mulutmu, suara Wong Pengci dengan suara keras, menurut peraturan yang ditentukan tua bangka itu, barang siapa namanya diumumkan secara belak-belakan, maka itu berarti dia sudah dijatuhi hukuman mati. Sekarang, sekalipun kau dapat membunuhku juga tak akan mendapatkan pengampunan dari lawan, mustahil dia bersedia mengampunimu dengan begitu saja. Gui Sem Tong menjadi berdiri bodoh seperti patung, untuk sesaat lamanya dia tak tahu apa yang harus dilakukan. Manusia berkerudung emas yang baru saja munculkan diri itu segera berkata lagi, Gui Sem Tong mengapa tidakkah serahkan lencana Kim Pei itu kepadaku? Lo Gui, saudara Gui, mengapa kau tak menanyakan dulu kepadanya, ia mempunyai apa? Diam-diam Gui Sem Tong mengangguk baru saja akan buka suara, pihak lawan telah berkata lebih dulu. Lencana Kim Pei semuanya terdiri dari tiga macam, kau harus tahu, sekarang aku mendapat perintah dengan lencana Houto Kim. Hei, lencana emas kepala harimau, untuk mengawasi gerak gerikmu, aku telah dapat perintah untuk melaksanakan menurut peraturan, mengertikah kau sekarang? Wang Pengci tertawa. Mengerti kentutmu, cepat perlihatkan itu lencana emas itu, benar sambung Gui Sem Tong, aku pun ingin menyaksikan. Macam apa lencana emas Houto Kim Pei itu? Selain itu, kau harus bertanya dulu kepadanya, peraturan manakah yang telah kau langgar sambung Wang Pengci. Dengan cepat Gui Sem Tong manggut-manggut, pada manusia berbaju emas itu katanya. Benar, kau harus menerangkan semua persoalan itu sampai jelas. Manusia berkerudung berbaju emas itu mendengus dingin, tangannya segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah lencana Houto Kim Pei, sebuah lencana emas yang bergambar kepala harimau. Perlu diketahui, Lok Hun Pei dibagi menjadi empat macam, yang paling berkuasa besar adalah Lok Hun Sileng, lencana kematian. Setelah itu menurut-turutannya adalah lencana emas berkepala naga, lencana emas berkepala harimau dan lencana emas berkepala macan kumbang. Jadi dengan begitu maka lencana Pat Taulok Hun Leng yang dibawa oleh Gui Sem Tong sesungguhnya kalah satu tingkat bila dibandingkan dengan berkepala harimau. Setelah lencana Houto Kim Leng lawan dikeluarkan, Gui Sem Tong tak dapat berbicara lagi. Tampak di pihak lawan mengangkat tinggi-tinggi lencana emas lepaskan kerudung yang kau kenakan itu. Kali ini kedua orang itu tak berunding, tanpa membantah Gui Sem Tong segera melepaskan kain kerudung berwarna mukanya. Dengan demikian, dari tiga orang pengganti Lok Hun Pei yang hadir saling berhadapan, tinggal satu orang saja yang masih mengenakan kain kerudung muka. Mula-mula si manusia berkerudung itu menyimpan dahulu lencana emas Houto Kim Pei-nya, setelah itu baru perintahnya. Gui Sem Tong, sekarang persembahkan lencana Pat Taulokim Pei-mu itu kepadaku. Gui Heng, hayolah bertanya, tanya apa dosa dan kesalahanmu seru Wang Pengci tiba-dua. Tak menanti pertanyaan itu diajukan, manusia berkerudung itu sudah berkata lebih dulu dengan suara lantang. Gui Sem Tong, kau hanya mendapat perintah untuk membunuh Wang Pengci, bukan untuk mengajaknya berdebat. Maka perbuatanmu itu selain melanggar perintah majikan, juga melanggar peraturan perguruan, mengertikah kau atas dosa-dosamu. Wang Pengci segera mendengus dingin. Kalau begitu kau keliru besar, si pemilik lencana Lok Hun Pei berhasrat membunuhku karena aku bukan tandingan lawan sehingga tertangkap. Padahal aku sudah mempunyai banyak jasa dan pahala baginya, mengapa jasa-jasaku ini tak pernah disinggung kembali? Itulah sebabnya aku merasa tak puas, tentu saja aku harus menanyakan persoalan ini sampai jelas. Apabila saudara Gui tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan hatiku, tentu saja peraturan tak bisa dijalankan dengan begitu saja. Sebaliknya dia telah memberi penjelasan kepadaku, tapi kenyataannya ia malah dijatuhi hukuman. HMM, peraturan dari manakah itu? Betul, peraturan dari perguruan manakah itu sambung Gui Semtong pula. Manusia berkerudung itu segera mendengus. Wang Pengci, lohu tak akan bertindak seperti Gui Semtong lagi untuk mendengarkan ocehanmu sehingga melanggar peraturan perguruan. Sesudah berhenti sebentar, sambil menuding ke arah Gui Semtong dan Wang Pengci kembali dia membentak. Dengarkan baik-baik, majikanku mempunyai kecerdasan yang luar biasa, ia sudah mempunyai rencana yang amat matang. Sebelum ini dia telah memberitahukan kepada lohu kalau Wang Pengci pasti akan tertawan oleh lawan, bila dia tak sampai mati, itu berarti dia telah mengkhianati majikan. Oleh karena itu, pihak lawan paling banterhannya akan memunahkan ilmu silatnya dan melepaskan dia pergi. Kini kenyataannya berbicara sama, hal ini menunjukkan kalau dugaan majikan memang tepat sekali. Apalagi majikanmu sudah menduga kalau Gui Semtong tak akan bertindak tegas, tak bisa diberi tugas besar, terutama sekali bila menghadapi suatu perubahan secara tiba-tiba, dia akan semakin nyeleweng dari kebiasaan. Apakah kau tidak merasa semua perkataanmu itu hanya perkataan yang tak ada gunanya, tiba-tiba Wang Pengci menukas. Manusia berkerudung emas itu tertawa delengin. Heeh, 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 lohu hanya mendapat perintah untuk melaksanakan tugas, aku tidak tahu soal perasaan. Andai kata kepandaya ilmu silat yang kamu miliki itu masih ada, mungkin lohu merasa tak sanggup untuk menandingi kerubutan kalian berdua, tapi kini, Wang Pengci segera mendengus dingin. Orang Si Wong sudah tahu kalau aku pasti mati, jangan kau lihat kepandayan silatku sudah punah, tapi aku masih bisa mengadu. Jiwa denganmu, paling tidak aku masih bisa menggigit dagingmu untuk mencicipi bagaimanakah jasanya daging manusia. Manusia berkerudung itu tak banyak bicara lagi, dengan langkah lebar dia segera berjalan mendekat. Cuma dia bertindak sangat hati-hati, karena dia tahu kalau kepandayan silat yang dimiliki Gui Semtong terhitung cukup hebat. Sambil berjalan mendekat, manusia berkerudung itu kembali berseru kepada Gui Semtong. Jika kau tidak segera menyerahkan lencana emas itu kepadaku, itu berarti sebelum mampus kau akan merasakan dahulu suatu siksaan hidup yang luar biasa. Wang Pengci yang berada di samping Gui Semtong buru-buru berkata kembali, Jangan melupakan apa yang telah kukatakan kepadamu barusan, terkecuali mati tiada bencana yang lebih besar lagi. Apalagi, kita memang hidup di ujung golok yang penuh dengan marah bahaya, kita bukan manusia yang dilahirkan untuk digertak. Gui Semtong juga sudah tahu kalau kematian tidak akan bisa dihindari lagi, tentu saja dia pun menjadi nekat, sambil manggut-manggut sahutnya dengan cepat. Benar, makanya titik kenapa aku orang si Gui tidak menahan lencana emas ini sebagai pengganjal peti mati. Wang Pengci segera bertepuk tangan sambil memuji, nah, begitulah baru tampak gagah sekali. Lalu setelah memandang sekejap ke arah manusia berkerudung itu, katanya lagi, Saudara Gui, kepandayan yang dimiliki keparat itu tidak lebih hebat daripada kepandayanmu, hadapi dengan tenang, walaupun aku sudah kehilangan kepandayan ku sekarang, tapi kau tak usah khawatir, aku masih bisa membantu dirimu. Mendengar perkataan tersebut, manusia berkerudung emas itu segera tertawa seram. Heeh, 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 Gui Semtong, percayakah kau bahwa seseorang yang sudah kehilangan ilmu silatnya masih mengatakan bisa membantu dirimu? Heeh, bek, eh, heeh, padahal kekatnya ucapan tersebut hanya suatu ucapan membohongi anak kecil saja. Saudara Gui, cepat turun tangan, jangan renang dengarkan obrolan orang itu buru-buru Wang Pengci menyela lagi, dapatkah aku membantu dirimu? Paling banter hanya menunggu sebentar kemudian toh semuanya akan terbukti. Gui Semtong memandang sekejap ke arah Wang Pengci, kemudian manggut-manggut. Wang, aku cukup memahami akan persoalan ini, sekarang kita berdua memang sudah berada di atas sebuah perahu yang sama. Sekali lagi Wang Pengci bertepuk tangan berulang kali. Betul, betul sekali, kalau begitu hadapilah lawannya dengan sepenuh tenaga, bila kesempatan yang kutunggu sudah tiba, aku pasti akan segera bertindak, tak usah khawatir, pokoknya asal aku sudah bertindak, keparat itu sudah pasti akan roboh. Sementara itu, si manusia berkerudung itu sudah semakin mendekati tubuh Gui Semtong, dia menuding ke arah Wang Pengci lebih dulu, kemudian serunya. Wang Pengci, tampaknya kau ingin merasakan bagaimana akan sedapnya ilmu Toan Hunsutkut, ilmu pemutus Sukma mengerut ulang. Wang Pengci tertawa tergelak. Hahaha, apa yang dikatakan oleh Lo Gui tadi memang benar, dia hendak menggunakan lencana emas Patto Kim Pei tersebut sebagai penganjal peti matinya, dan aku, aku hendak menggunakan lencana emas Hao Utto Kim Pei yang berada di sakumu untuk diloakan dan ditukar dengan arak. Manusia berkerdung itu benar-benar berasa dengki sekali terhadap Wang Pengci, tapi selama berada di hadapan Gui Semtong dia tak berani bertindak secara gegabah, terpaksa dia berencana untuk membekuk Gui Semtong lebih dahulu, kemudian baru menyiksa Wang Pengci. Sementara itu Gui Semtong telah meloloskan pedang mestikanya, sedangkan manusia berkerudung itu pun telah meloloskan pedangnya. Mereka berdiri saling berhadapan buka, Gui Semtong telah bersiap sedia untuk melancarkan serangan Iebi dulu. Mendadak Wang Pengci berkata lagi, Lo Gui, kau sudah pasti bukan tandingannya, kalau tidak Klock Hunpei si tua bangka tak akan begitu berlega hati mengirimkan keparat ini kemari, maka kau harus menghadapinya dengan tenang, jangan menyerang lebih dulu, bertahan saja sebisanya sembarir mencari kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Gui Semtong segera manggut-manggut. Benar serunya, hampir saja aku tertipu. Berbicara sampai di situ, benar juga, Gui Semtong segera mengambil posisi bertahan dan tidak bermaksud untuk melancarkan serangan lagi. Tenaga dalam yang dimiliki manusia berkerudung hitam itu sebenarnya masih tinggi satu bagian bila dibandingkan dengan tenaga dalam yang dimiliki Gui Semtong di dalam seratus gebrakan semestinya dia mempunyai kemampuan untuk mengalahkan Gui Semtong. Tapi seandainya Gui Semtong mengambil sikap bertahan saja tanpa menyerang, maka berbicara soal kondisi badan, orang yang bertahan akan memperoleh keuntungan situ bagian bila. Dibandingkan dengan pihak penyerang, dengan demikian, kedudukan mereka berdua jadi berimbang. Atau dengan perkataan lain, andai kata Gui Semtong mengambil sikap bertahan belaka tanpa melakukan penyerangan, maka andai kata manusia berkerudin itu ingin membinasakan Gui Semtong, dia harus bertarung paling tidak 200 gebrakan lebih dulu sebelum berhasil. Dan tampaknya inilah siasat yang sengaja diatur wong pengci, tapi bagaimanakah siasat tersebut? Hal ini akan diceritakan nanti. Manusia berkerudung itu tak bisa tidak terpaksa harus rurun tangan, pedangnya segera digetarkan lalu maju ke depan sambil melancarkan serangan gencar. Gui Semtong masih tetap bertahan dengan tenang dan mantap, entah juru serangan macam apapun yang ditujukan kepadanya, dia hanya menangkis dan memunahkan saja setiap ancaman yang tertuju ke arahnya, benar-benar tak setengah juru serangan pun yang dibiarkan lewat setengah. Untuk mempercepat keinginannya untuk meraih kemenangan, terpaksa manusia berkerudung emas itu harus mempercepat serangan lagi. 30 jurus, 50 jurus, 80 jurus. Sudah 80 jurus serangan yang dilancarkan secara beruntun, akan tetapi manusia berkerudung itu masih belum berhasil untuk mendebak Gui Semtong untuk mundur barang satu langkah pun. 100 jurus, 110 jurus. Kini Gui Semtong sudah dipaksa mundur sejauh 5 depal lebih. 150 jurus sudah lewat, kini Gui Semtong sudah didesak mundur sejauh dua kaki lebih. Waktu itu Gui Semtong benar-benar sudah tak sanggup untuk mempertahankan diri lagi dia sudah merasa kehabisan tenaga lagi untuk melakukan perlawanan. Sambil tetap melancarkan serangan demi serangannya secara gencar, manusia berkerudung emas si mulai mengejek. Hei bagaimana? Adakah Wong Pengci sudah memberikan bantuannya kepadamu? Gui Semtong tidak berkata apa-apa karena bila dia membuka suara dalam keadaan seperti ini, niscaya segenap tenaganya akan buyar dan ia bakal mampus di tangan lawan. Sebaliknya manusia berkerudung itu pun harus menghembuskan napas setelah mengucapkan kata-kata ejekan tersebut. Wong Pengci yang menyaksikan kejadian itu dari sisi Arna segera menimbrung dengan suara dingin. Logui, jangan kau dengar perkataan dari keparat itu, barusan keparat tersebut baru mengucapkan beberapa patah kata saja, namun napasnya sudah tersengal-sengal, hal ini menunjukkan kalau sisa tenaga yang dimilikinya sudah tidak terlalu banyak lagi. Kau cobalah untuk bertahan sebanyak 50 gebrakan lagi jika keparat ini sudah tidak sanggup melakukan serangan lagi, pada waktu itulah aku siorang yang sudah kehilangan kepandaian silatku baru dapat membantuan kepadamu. Gui Semtong yang mendengar perkataan itu merasa bahwa apa yang diucapkan Wong Pengci memang tepat sekali, maka dia hanya tertawa belaka tanpa menjawab. Sebaliknya manusia berkerudung itu menjadi gelisah, mendongkol dan merasa apa boleh buat setelah mendengar ucapan itu. Apa yang dikatakan memang merupakan suatu kenyataan, manusia berkerudung emas itu tak sanggup membantah barang sepatah katapun. 170 jurus, 180 jurus. Gui Semtong sudah harus memaksakan diri untuk melakukan pertahanan, tenaga dalam yang sudah hilang akibat mempertahankan diri itu pun telah mencapai 80% lebih. Serangan demi serangan yang dilancarkan manusia berkerudung itu pun sudah semakin lamban, tampaknya hal ini pun disebabkan diak kehabisan tenaga. 190 jurus sudah lewat. Mendadak manusia berkerudung hitam ini menghimpun sisa tenaga yang dimilikinya untuk melepaskan sebuah bacokan dari atas menuju ke bawah. Gui Semtos terpaksa Haius menggigit bibir sambil mengayunkan pedangnya untuk menangkis, tapi akibatnya, sekalipun bacokan maut itu berhasil ditahan, namun dia sendiri juga sudah terpental sehingga jatuh dan terguling di atas tanah. 191 jurus Mendadak manusia berkerudung mengayunkan pedangnya ambil melancarkan sebuah tusukan kilat dari sisi sebelah samping. Gui Semtong benar-benar sudah tak sanggup untuk mempertahankan diri lagi terpaksa dia harus menggunakan sepasang tangannya untuk bersama-sama menggenggam pedangnya menahan ancaman tersebut. sebaliknya manusia berkerudung itu pun ta'ah menggunakan kedua belah tangannya pula untuk menggenggam gagang pedang tersebut. Pada jurus yang ke-192 sekali lagi manusia berkerudung itu melancarkan serangan dengan menggunakan jurus hengsau keng hao menyepu rata sungai besar. Untuk kesekian kalinya kembali Gui Semtong berhasil menahan serangan tersebut cuma tangannya telah tak bertenaga lagi untuk menggenggam pedang seketika itu juga senjatanya mencelat sejauh enam tujuh dipa dari tempat semula habis sudah kini dalam keadaan demikian jangankan tenaga untuk perlawanan untuk merangkak selangkah saja Gui Semtong sudah tidak marpu lagi. Bagaimana dengan manusia berkerudung itu? Dia masih sanggup untuk menyerang sebanyak tiga gebrakan lagi. Itulah sebabnya manusia berkerudung itu mulai memperdengarkan suatu tertawanya menyeramkan suara tertawanya telah bercampur aduk dengan suara dengusan napas yang memburu. Sekali lagi dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi kemudian dengan sisa kekuatan yang dimilikinya dia melepaskan sebuah bacokan maut ke bawah untuk memegah batok kepala Gui Semtong. Di dalam keadaan demikian Gui Semtong hanya bisa memejamkan matanya belaka, dia merasa agak mendendam juga terhadap Wong Pengci. Cuma dalam keadaan kehabisan tenaga sehingga kekuatan untuk bergerak saja tak punya seseorang pasti akan enggan untuk berfikir terlalu banyak, maka rasa dendamnya terhadap Wong Pengci pun hanya melintas sebentar dalam benaknya. Kini pedang mestika dari manusia berkerudung emas UU sudah berada di atas batok kepala Gui Semtong. Mendadak suatu kejadian aneh telah berlangsung. Ternyata bacokan pedang mestika dari manusia berkerudung itu tak berhasil diayunkan ke bawah. Padahal Gui Semtong telah memejamkan matanya rapat-rapat sambil menunggu datangnya kematian. Karena tengkutnya tidak merasa sakit serta dia membuka matanya kembali. Apalah yang kemudian yang terlihat, kontan saja membuat Gui Semtong tertawa gembira. Tampak Wong Pengci sedang mencengkeram pergelangan tangan dari manusia berkerudung itu kemudian dengan gampang sekali dia telah merampas pedang mestika yang berada di genggaman manusia berkerudung itu dan membuangnya jauh-jauh. Malahan peristiwa aneh itu tidak berlangsung sampai di situ saja. Setelah berhasil merampas pedang mestika manusia berkerudung itu, ternyata Wong Pengci segera turun tangan melepaskan kerudung yang menutupi wajah orang itu. Betu kain kecudungnya terlepas, segera terlihatlah bahwa Erang itu adalah seorang kakek berusia 50 tahunan. Gui Semtong menjadi tertegun beberapa saat lamanya bagaikan bertemu dengan setan, ia tak tahu apa gerangan yang telah terjadi. Mengapa manusia berkerudung itu tidak mencoba untuk berkelit atau mencoba melakukan perlawanan? Untung saja beberapa persoalan yang menjadi teka-teki di dalam benaknya itu segera memperoleh jawaban. Begitu kain kerudungnya dicopot, kakek itu seperah menjerit keras dengan perasaan kalut. Ah-ah-ah, jadi, jadi kau masih mempunyai ilmu silat. Begitu mendergar perkataan tersebut, Gui Semtong segera memahami apa gerangan yang sudah terjadi. Ia segera tertawa. Kepada kakek tersebut, Wang Pengci segera berkata, ucapanmu memang tepat sekali tenaga dalam dari aku orang Si Wong masih terap utuh, tentang ini tentunya jauh di luar dugaan si tua bangka pemegang lencana Lok Hun Pei bukan? Dan tentu saja termasuk pula dirimu, kata orang Si Wong tersebut. Aku rasa kau pasti lebih memahami tentang peraturan dari si tua bangka pemegang lencana Lok Hun Pei bukan? Barang siapa? Kain kerudungnya terlepas sehingga kelihatan wajah aslinya itu berarti hanya ada jalan kematian yang tersedia bukan? Sembari berkata dia lantas turun tangan untuk menotok jalan dari kakek itu kemudian dia merogoh ke dalam saku kakek itu dan mengeluarkan sebuah lencana emas Hao To Kim Pei dari sakunya sekarang kakek itu baru tahu kalau dia sudah tertipu dalam keadaan demikian mau menangis dengan Gui Sem Tong dia menjadi amat gembira sambil melompat bangun serunya loong rupanya ilmu silatmu masih belum punah ye belum tentunya kau tidak menyangka bukan kata Wong Pengci sambil tertawa Gui Sem Tong segera menggelengkan kepalanya berulang kali jangan toh aku sekalipun si setan tua itu pun tak pernah menyangka sampai di situ sekali lagi Wong Pengci tertawa terbahak bahak katanya kepada Gui Sem Tong sambil menuding ke arah kakek itu lo Gui tahukah kau kalau si tua yang sudah menyelamatkan selembar jiwamu Gui Sem Tong agak tertegun segera serunya apa barusan hampir saja tua bangka ini hendak merenggut selembar jiwaku mengapa kau malah mengatakan sambil tertawa terkekeh kekeh Wong Pengci segera berkata coba kalau tua bangka keparat ini datang terlambat satu langkah saja bukankah kau akan segera turun tangan melawanku benar baru saja aku akan turun tangan terhadap dirimu keparat itu telah muncul nah itulah dia padahal kau menganggap tenaga dalamku sudah punah tentu saja kau tak akan bersiap sedia terhadap diriku kau tentu aku maju ke depan dan turun tangan seenaknya karena menurut anggapanku serangan yang macam apapun pasti akan berhasil membunuhku padahal asal kau turun tangan apakah aku tak akan segera turun tangan untuk menghadapi dirimu paras muka gui semtong segera berubah hebat benar benar karena kuanggap tenaga dalammu sudah punah sudah barang tentu aku tidak akan menggunakan senjata tajam lebih-lebih lagi kita akan bersiap sedia jika aku sampai turun tangan haaah 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 mendadak para suong pengci berubah hebat kemudian serunya lebih jauh logui tenaga dalam serta kepandayan silatmu tentunya jauh lebih tinggi daripada diriku bukan selisih pun tidak terlalu banyak tidak banyak hanya sedikit sekali gui semtong tersenyum jelas ucapan tersebut merupakan ucapan ik hanya saja perkataan yang diutarakan bukan pada waktunya wang pengci tidak tertawa paras mukanya berubah semakin berubah dingin lagi maka katanya lebih jauh dan sekarang tampaknya gui semtong seakan-akan tidak memahami perkataannya itu segera jawabnya sekarang sekarang maksudku kinikah sudah melakukan pertarungan sengit tapi tenaga dalam telah banyak yang hilang akibat suatu pertarungan ik seru apakah kau masih bisa diikatakan kepandayanmu masih sedikit lebih hebat daripadaku dengan cepat gui semtong memahami ucapan tersebut katanya kemudian dengan cepat temu saja aku sudah tak mampu untuk menandingi dirimu sekarang nah itulah dia bila aku tak menghajar si harimau selagi berada dalam kurungan apakah aku akan menunggu sampai si harimau pulang gunung baru memberi kesempatan kepadanya untuk menjengkeramku saudara gui kau adalah seorang yang cerdas tentunya kau cukup memahami tujuan akan perkataanku ini gui semtong mengerti tentu saja dia mengerti maka dia pun tidak banyak terbicara sebaliknya wong pengci kembali berkata sambil tertawa aku pikir sekarang tentunya saudara gui semtong sudah mengerti bukan apa sebabnya aku berlagak seakan akan tak punya kepandayan lagi tentunya kau pun sudah paham bukan kenapa aku baru turun tangan setelah kalian berdua kehabisan tenaga lebih dahulu tanda tanya gui semtong segera menundukkan kepalanya rendah rendah saudara wong benarkah kau hendak turun tangan kepada diriku serunya hah mengapa tidak ya mengapa wong pengci tak akan berbuat demikian kalau berbicara soal perasaan kedua belah pihak boleh dibilang sama sekali tak berperasaan kalau dibilang teman dia malah semula bermaksud untuk merenggut jiwanya dan sekarang keadaan sudah terbalik apalagi yang dia lakukan selain berkentut wong pengci memperhatikan sekejap kakek itu lalu memandang pula ke arah gui semtong setelah iit baru katanya saudara gui kau harus menahan diri sembari berkata dia segera turun tangan gui semtong ingin berkelit tapi dia tak mampu untuk berkelit bukannya tak mau berkelit tapi tak bertenaga lagi untuk berkelit bila seseorang sudah kehabisan tenaga dan beristirahat maka semua kelelahan akan datang bersama-sama waktu itu dia ingin bergerak pun tak bisa karena dia memang tak berkekuatan lagi untuk bergerak oleh karena itu semua kepandaian silatik miliki gui semtong segera dipunahkan nasib kakek itu lebih buruk lagi bukan cuma enaga dalamnya saja yang dipunahkan bahkan lengan kirinya sudah tak dapat dipergunakan lagi untuk selamanya menyusul kemudian wong pengci mengambil keluar lencana emas pato kimpe dari saku gui semtong dan membebaskan jalan darah kakek itu kemudian sambil tertawa terkekeh-kekeh dia berjalan meninggalkan tempat itu sepeninggal wong pengci kakek itu dan ge semtong baru menghela napas panjang inilah yang dinamakan sama-sama terluka dan sama-sama ruginya gui semtong memandang sekejap ke arah kakek itu kemudian tegurnya saudara siapa namamu cu semtong jawab kakek itu sambil tertawa aaaai saudara cu bagaimana kalau sekarang kita berunding bagaimana baiknya dengan cepat cu semtong menggelengkan kepalanya berulang kali tak ada gunanya hanya ada sebuah jalan ik tersedia buat kita sekarang jalan kematian tapi gui semtong segera menggelengkan pula kepalanya tidak kita masih bisa hidup masih ada harapan untuk hidup lebih lanjut mendengar perkataan itu cu sempo menjadi tertegun segera serunya dengan cepat tapi harus menggunakan care apa asal situa bangka itu mengirim orang lagi maka kita akan segera hidup bisa hidup cu sempo tertawa getir kecuali kabur dari dunia ini gui sempo segera menempelkan bibirnya di sisi telinga cu sanpo dan membisikkan sesuatu cu sanpo segera tertawa dan menganggut berulang kali kemudian mereka pun diam meninggalkan tempat itu gui semtong dan cu sanpo telah pergi tujuannya tidak jelas apakah mereka berdua berhasil meloloskan diri dari pengejaran lok hunpe juga tidak jelas tapi ada suatu hal yang segera memperoleh jawaban yakni dari wang pengci segera munculkan diri lagi karena dia mendapat perintah dari san tionglo untuk menantikan suatu penyelesaian di sini ternyata penyelesaiannya sama sekali di luar dugaan san tionglo maupun bao ji dan ho uji tak ada munculkan diri di sana sekalipun wang pengci sudah menunggu sekian lama ternyata tak seorang pun yang menampakkan diri sampai akhirnya wang pengci baru dapat memahami sebab musababnya dan segera berlarian menuju ke depan alasannya sederhana sekali asal dilihat ke dalam sebuah huran yang terletak tak jauh dari tempat terjadinya peristiwa itu maka segera sesuatunya akan menjadi jelas di dalam hutan terdapat san tionglo ada nona kim ada bao ji juga ada bang lio huan dan pelayannya kecuali bang lio huan ik kurang leluasa untuk duduk sehingga masih tetap berada di atas kuda yang lainnya sudah turun dari kudanya berbincang yang pertama tak membuka suara lebih dulu adalah bao ji dia berkata pada san tionglo jit sebenarnya apa yang menjadi tujuanmu dengan berbuat demikian tentu saja dikarenakan sesuatu alasan yang mahabesar jawab san tionglo sambil tertawa tapi katakanlah apa alasannya bao ji mengerutkan dahinya kencang kencang bagaimana kalau kita menebak bersama-sama nona kim segera mengerling sekejap ke arah san tionglo kemudian menjawab bagaimanapun juga kau toh mempunyai akal muslihat paling banyak anggap saja kami tak dapat menebaknya terima